Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaihi 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 Afwan Buya izin bertanya Jika ada perempuan haid lalu bersuci di waktu asar Apakah benar ia harus mengkodoh sholat duhur Jika benar, bagaimana cara ia mengkodoh sholat-sholat yang sebelumnya Karena ia lupa kapan saja ia bersuci dan baru tahu hal tersebut Dia khed waktu asar Dia khed waktu asar Ia bersuci waktu asar Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika ada seorang wanita suci di waktu asar Ulama mengatakan bahwasannya Sebagai bab kehati-hatian Adalah dia harus mengkodoh Waktu Waktu duhurnya Karena waktu duhur itu Kadang juga bersama waktu asar Di saat orang menjama dan sebagainya Jadi Ini adalah masalah bab kehati-hatian Dan sudah menjadi hampir kesepakatan ulama Padahal waktu asar sudah berlalu Yaitu Sudah kelewat Tapi karena waktu asar bisa ditarik kepada Waktu duhur sudah kelewat Maka tapi kalau seandainya waktu duhur ditarik ke asar Kan masih bisa dalam keadaan menjama Maka Ini dalam irama kehati-hatian Para ulama mengatakan Jika ada Seorang wanita Berhenti darahnya di waktu asar Maka waktu duhur harus dikodoh Kemudian jika ada seseorang Merasa Punya utang sholat Duduk sejenak Renungi Catat Pastikan Baru yang diikuti adalah catatannya Jangan menghayal dulu lalu mengkodoh Nanti dalam was-was Jadi pastikan Saya mulai hat umur berapa Mungkin kejadian yang semacam ini terus berulang-ulang Langsung dihitung 15 tahun saya hat Sekarang umur saya 20 Berarti kan 5 tahun 5 tahun dibagi 12 12 Jadi kan dikira Dan biasanya kebanyakan waktu asar Dikira-kira dulu Jadi hampir waktu asar Saya selalu tidak sholat duhur Tinggal dikasihkan 1 asar x 12 x 5 Gitu saja Jadi jangan mengkodoh dulu Kecuali anda kira-kira dulu Setelah anda mengkira-kira Anda tulis di catatan besar Langsung anda lupakan tentang keraguan-keraguan itu Anda berpedoman kepada tulisan ini Maka ini petunjuk kepada siapapun Wanita atau bapak-bapak Yang punya hutang sholat Jangan mengkodoh dulu Kecuali sudah anda kira-kira Tidak harus pasti Kalau pasti susah Kira-kira Sudah kira-kira selesai Maka setelah itu Anda berpatokan dengan kira-kira Perkiraan berapa hutang sholat Yang harus dibayar Setelah itu anda cicil Tapi kalau anda belum mengira-kira Nanti tidak selesai-selesai Malah was-was Beres belum Beres belum Beres belum Seperti itu Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!